Nah ini adalah burung jendet kesayangan saya Yang akan saya praktekan langsung Menggunakan ulat hongkong Nah biarkanlah burung jendet ini seperti ini dulu Nah sebelum kalian melakukan memberikan Ulat hongkong Nah ini adalah ulat hongkongnya 10 ekor saja Buat ulat hongkongnya Dan jangan lupa Kalian Mandikan terlebih dahulu Nah untuk mandikan ini Saya gunakan Sampo dan Air bersih Nah ini gunanya Biar burung cepat Basah kuyuk Nah kalau saya pribadi Saya gunakan Setengah basah saja Dikarenakan sekarang adalah musim hujan Nah untuk kemandian ini Kalian lakukan Dua hari sekali Kalau buat burung yang Parah ya Kalau buat burung yang Sudah rawatan ya Gunakanlah Sebijak mungkin Dan jangan sampai Kalian melukai burung dan Perlakukanlah burung Sebaik mungkin Agar burung Tetap kuat dan sehat Nah ini burungnya ada di atas Nah ini burungnya ada di atas ya Nah ini burungnya Nah setelah kalian mandikannya Lalu kalian berilah ulat hongkongnya Nah untuk ulat hongkong Kalian bisa memberikannya 10 ekor Seperti Tips yang saya berikan ini Nah Setelah Burung sudah Cukup basah Ataupun setengah basah Lalu kita berikan Ulat hongkong Nah untuk ulat hongkongnya ini Gunanya supaya Burungnya cepat emosi Dan Dia akan mau bunyi Nah setelah diberikan Di dalam kandang Maka Burungnya akan mematuknya Nah seperti itu ya Burungnya akan mematuknya Biarkan sampai Burung tersebut Memakan Ulat hongkong Hingga habis Kalau saya pribadi Saya kasih 10 ekor Nah tergantung dari kalian Sendiri dan tergantung dari Burungnya sendiri Entah itu berapa Entah itu 5 ekor 6 ekor Atau bahkan lebih dari 10 ekor juga Tidak masalah Yang penting harus Dijaga Kesehatannya dari Karena kan Ulat hongkong ini Sangat panas Di tubuh burung jendet Dan Dia akan sangat gampang emosi Nah kalau emang Kalau saya pribadi Setiap harinya Saya pakai ulat hongkong ini Nah Extra fodingnya ya Saya pakai ulat hongkong ini Dikarenakan Burung jendet Yang sudah Lepas trotol Biasanya kan Bunyinya Saat sepi Dan jarang bunyi Nah untuk Merajinkan bunyinya Agar dia mau ngacor Saya gunakan Ulat hongkong Nah untuk versi Yang lain juga ada Juga banyak Pakai jangkrik juga ada Tetapi Perawatannya beda ya Dengan Yang saya Terapkan disini Nah disini Saya menggunakan Ulat hongkong Lalu Air minum Dan juga Fur Nah fur ini Saya gunakan fur hijau Kalau fur merah juga Tidak masalah Tergantung dari burungnya Dan kebiasaan Dari kecilnya Nah kalau setelah Ulat hongkongnya habis Maka yang harus dilakukan Yaitu adalah Pemandianya Dilakukan lagi Nah dikarenakan Ini kan masih Setengah basah Lalu kita mandikan lagi Sampai dia benar-benar Basah kuyuk Nah Setelah dia basah kuyuk Maka Nanti si burung Kita jemur Nah disini Burungnya Masih belum basah kuyuk Kita Mandikan terus Sampai basah kuyuk Nah setelah Dimandikan Burung jendet Wajiblah untuk di Jemur Nah Untuk penjemuran ini Dilakukan saat burung Sudah Setengah kering Ataupun Dia sudah Lumayan kering lah Setengah basah Baru boleh dijemur Nah setelah penjemuran Burung jendet Wajiblah untuk dikerodong Nah pengerodongan ini Di waktu apa sih Pengerodongan Pengerodongan itu Dilakukan Di waktu saat Sore hari Jam 6 Sore Hingga jam pagi Ataupun jam 6 pagi Juga bisa Nah Untuk itu Kalian harus menggunakan Keredong yang tebal Dan sampai Kalian gunakan Keredong yang tipis Dan Keredongnya Harus pas Sama sangkar Nah keredong ini Harus pas Sama sangkar Kalau ukuran 40 Ya kasih 40 Kalau 45 Ya kasih 45 Nah bertujuan Supaya dia tidak Kesakitan Saat gelabakan Jadi Dia Natapnya bukan Masuk ke jiri Tapi masuk ke Masuk sih Menabrak Keredongnya Karena kan Keredongnya tersebut Sangat Ketat Atau sangat pas Buat sangkar Nah Untuk itu Selanjutnya Harus Dilakukan Yaitu adalah Pengembunan Nah pengembunan itu Dilakukan di pagi hari Untuk di pagi hari Kalian embunkan Sekitar jam 6 pagi Juga bisa 5 pagi Juga bisa Jam 4 pagi Malah bagus Nah untuk Setelah Dia dijemurkan Wajiblah untuk Ditedukkan Ditedukkan Di teras Juga bisa Di Bangah pohon Juga bisa Tergantung dari Suasana rumah Kalian Mana sih yang paling Sejuk udaranya Dan Yang paling Bagus Buat burung Jidat Nah kalau burung ini Memang Burung ini sangat Bagong Karena saya dapat Juga Dia jambagong Dalamnya Walaupun Begitu Burung ini Sudah Rajin Bunyi dan Gator Apalagi Kalau ada orang Lewat Dan Ada tamu Yang pertama Nyambut Tamu saya Yaitu adalah Burung ini Dan yang kedua Yang menyambut Tamu saya Biasanya burung Pernyata kepala merah Yang saya buat Di video yang lalu Nah untuk Pemberian extra Foding Pelat Donggong ini Jangan sampai Kalian memberikan Terlalu banyak Dikarenakan Kalau memberinya Terlalu banyak Burung Jendat Akan Mengalami Over Birahi Dan tubuhnya Akan semakin Panas Nah kalau sudah Panas Biasanya Akan mengalami Telu Snot Dan juga Struk Ataupun Kena penyakit Saraf Dikarenakan Ulat dongkong ini Sangat Berbahaya Kalau Diberikan Ulat dongkong Jangan sekali-sekali Kalian Menjemurnya Kencang Nah untuk Pemberian Extra Foding Ulat dongkong ini Diwajibkan Diwajibkan Ataupun Dilakukan Saat di musim Penghujan saja Yang tidak ada Panas Ataupun jarang ada Sinar matahari Di pagi hari Nah untuk Penjemuran Kalian lakukan 15 menit saja Buat Burung Jendet yang Dikasih Ulat dongkong Nah Cukup sekian Video saya Kali ini Semoga Bermanfaat Jika ada Kurang lebih Saya memaaf Dan jika ada Kalian kurang paham Kalian bisa Menanyakan langsung Ke Kolom komentar Juga bisa Ke facebook Saya Langsung juga bisa Nah saya Om TK Chen Salam Gacar Dor Gacar